Latihan pemantapan tersebut mengingat kembali standar anggota Polri yang wajib untuk dikuasai oleh anggota seperti keserasian baris berbaris, pengendalian massa, teror dan lain-lainnya. Latihan rutin ini diikuti oleh anggota Sabara Polres Tanjung Pinang, anggota Dalmas, anggota Polair, anggota Lantas Tanjung Pinang. Ini kegiatan yang kita laksanakan untuk meningkatkan kemampuan anggota kita dalam rangka seandainya terjadi anggota rasa. Ini kegiatan dari kemarin kita laksanakan mulai dari, ini rutin sebetulnya kegiatan rutin, cuma ini semua rangkaian kita jadi satu, jadi mulai dari Negosator, Damas Alwal, maupun Damas Lanjur. Kompol Ferry, Kabak Ops Polres Tanjung Pinang, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam rangka antisipasi untuk rasa. Kompol Ferry menambahkan bahwa ini adalah kegiatan rutin dan semua rangkaian dijadikan satu yang terdiri dari Nagisator, Dalmas Shawal, dan Dalmas Lanjut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.